Mahkamah Kehormatan Dari surat resmi yang diberikan oleh Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menko Polhukam, diketahui ada angka 1926 miliar yang beredar. Anggota MKD DPR Habibu Rohman mengatakan pihaknya akan memanggil orang-orang yang diduga terlibat judi online tersebut. Terkait dengan sanksi yang akan dikenakan oleh MKD DPR, Habibu Rohman mengatakan akan mengklarifikasi terlebih dahulu data tersebut. Karena ketentuannya baik itu anggota DPR maupun juga karyawan, pasti kita melakukan seluruh proses klarifikasi, ujar Habibu Rohman. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebutkan lebih dari seribu orang di lingkungan DPR dan DPRD bermain judi daring. Ivan menyatakan kesediaannya menyerahkan rincian data itu kepada para anggota Dewan, khususnya kepada MKD. Dia juga menyebutkan jumlah transaksi yang terketat PPATK telah mencapai 63 ribu, nilai transaksi tersebut bisa mencapai 25 miliar secara agregat. Pernyataan Ivan itu turut direspon beberapa anggota Komisi 3, perdebatan berlangsung dengan menyinggung data temuan tentang orang-orang yang terlibat. Pembahasan kemudian berlanjut kembali terhadap tindakan apa yang akan dilakukan oleh MKD terhadap temuan itu.